Tau gak guys, gara-gara jualan sate ini Menantunya nenek mertua dari sepupunya ayah tiri suami aku Bisa beli sawah yang banyak loh guys Pertama potong-potong dulu ya Ini bagian file dada Dibuang tulangnya, terus digunting-gunting kayak gini Kotak-kotak aja, aku potongnya gede-gede Terus dikasih perasan lemon kayak gini ya Taburi dengan garam Lalu diaduk merata kayak gini Terus dikasih air ya Lalu diaduk-aduk lagi biar garamnya itu turun Kalau udah lemonnya tadi diambil Kemudian diangkat dan ditiriskan kayak gini Ditaruh di pan, kemudian dilap-lap ya Biar kandungan airnya itu hilang Terus ditaburi dengan bubuk kunyit Kemudian diaduk-aduk merata kayak gini Biar bumbunya itu meresap ke dagingnya ya Kalau udah siapkan tusukan sate Dan ini ditusuk-tusuk Aku tusuknya pakai 3 buah kayak gini 3 potong Boleh 4, boleh 5 terserah ya Ini dagingnya aku bikin gede-gede aja Biar puas makannya Tusuknya juga pelan-pelan Hati-hati ya Awas kena tangan ya Kalau udah tertusuk kayak gini Kita siapkan bumbunya Ada bawang ungu Bawang krem Cabai Kemiri Lengkuas Jahe Kunyit Dan juga ketumbar Ini diulek sampai halis kayak gini Kalau udah siapkan wajan Kasih minyak Dan tumis bumbunya tadi ya Ini diaduk-aduk sampai bumbunya itu mateng Kalau udah mateng Geprekin lengkuas Tambahkan serai Dan juga daun jeruk purut Bekas dari ulekan tadi Dikasih air Dan dimasukkan ke bumbunya tadi Tambahkan juga asam jawa Ngin dan penyedap Kemudian tambahkan juga santan Biar makin enak ya Ini diaduk merata Sampai bumbunya itu tercampur merata kayak gini Kalau udah baru masukin sate Yang udah kita tusuk-tusuk tadi ke bumbunya Sambil dioles-olesin Dan dilata-retain kayak gini Biar bumbunya itu meresap ke dagingnya Kemudian dipindahkan di pen Sate-nya ditata Dan dikasih bumbunya tadi Lalu ditutup dan dimasak ya Biarkan sampai mateng dan meresap ayamnya Kemudian bakar di atas pen kayak gini Taburi dengan bumbunya tadi Jangan lupa dibalik juga Biar matengnya merata Ini asli emak banget guys Ini beda dari sate yang biasanya Pokoknya dibalik terus ya Lanjut disini aku punya sosis Kecil-kecil kayak gini Lalu aku potong jadi dua aja kayak gini Serong-serong Lanjut aku juga mau iris-iris bawang bombay utuh kayak gini Diirisnya kecil-kecil aja ya Aku pakai satu buah Kalau udah panaskan wajan Kasih sedikit minyak Lalu tumis bawang bombaynya tadi Diaduk-aduk sampai layuk Kalau udah ceplokin satu butir telur Di orak-arik Sampai telurnya itu mateng ya Lalu tambahkan sosisnya tadi Tambahkan juga toge panjang Aku tambahkan penyedap Lada bubuk Micin Kemudian diaduk merata kayak gini Sampai bumbunya tercampur ya Dan sampai toge-nya dan sosisnya itu mateng Tambahkan juga cabai rawit kayak gini Biar ada rasa bersepedesnya Kemudian aku juga potong-potong selada Ini untuk lalapanya Dan udah jadi menunya Latai ayam berbumbu Dimakan sama tumis toge dan sosis Ini asli enak banget guys Resep dari menantu neneknya mertua Dari sepupunya ayah tiris suamiku Bener-bener enak banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton